hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Arie Sandoz Niko pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tutorial mengenai render di SketchUp masih menggunakan SketchUp versi 3 ya jadi saya menggunakan 3.4 juga bisa diinstal di SketchUp 2018 Oke kalau sudah guys di sini nanti saya ingin membahas mengenai ini jadi teks ya teks nanti bisa emisif-emisif itu mengeluarkan cahaya kalau kalian biasanya lihat di pinggir jalan yaitu kan ada hitungan teksnya lampu tapi berbentuk teks itu ya yang yang apa bercahaya yang ngurup gitu ya Oke baik kalau sudah guys langsung saja ya kita buat di sini tapi sebelumnya jangan lupa yang belum like silahkan di like Oke sebelumnya kita atur dulu guys wah ini nanti temboknya ya biar kelihatan bagus saya pakai tembok-tembok yang yang masih batas seperti itulah biasanya kalau apa ya ya bagus lah ya kok di luar luar negeri itu seperti itu ya oke baik kalau sudah langsung aja guys di sini saya setting dulu ya di awal ini save frame nya ini saya matikan guys ya biar di sini tampilannya utuh ya saya menggunakan yang inilah ya sini kecil aja ya 640 360 aja biar kecil ya seperti itu kalau sudah Hai nih guys kemudian saya atur ini ya materialnya tadi kita setting ya di sini aja banyak macam ini saya pakai break nah disini ya seperti yang biasa aja ya Hai break 01 wah ya masih batas seperti itu kalau sudah ini saya saya ini dulu guys bisa saya close dulu jadinya seperti ini guys nah ini kan batasnya terlalu kecil ya oke terlalu kecil untuk ngubahnya disini guys nah misalnya 0,5 oke kalau sudah seperti ini selanjutnya ini supaya rendernya wah ini kalau saya render guys wain nanti tampaknya siang hari ya supaya render tampak malam hari ya kita atur lagi nanti di apa namanya di aset editornya ya wain nanti jadinya seperti ini guys wah ini kalau saya render nah ini jadinya seperti ini kita atur di menu ini guys wah ini jadinya siang hari ya supaya tampak malam hari bagaimana nanti supaya tampak malam hari tadi ada di environment guys environment backgroundnya ini ya eh apa skylightnya ini saya matikan nah backgroundnya ini juga saya saya matikan dan yang lebih penting lagi di sini ada like like sunlightnya ya sunlightnya ini enablenya ya saya cawang dihilangkan nanti kita lihat eh perubahannya di sini guys nah nanti kalau sudah gelap seperti ini wah itu berarti sudah bener guys Oke ini saya stop dulu aja supaya kelihatan guys saat di sini saya beri lampu ya di sini sedikit saya beri lampu aja ya saya beri lampu seperti ini ya lampu-lampu apain ya lampu ajaib saya kasih plan like ya biar ada penerangan kalian guys plan like seperti itu ya Oke kemudian ya ini tas dulu aja nah ini plan like nya ya Oke kita atur biar putih-putihnya hilang seperti biasa guys ya enggak papa sambil belajar yang ingat-ingat kalau buat misalnya lupa Oke supaya putih-putihnya hilang berarti bagaimana wah ini option invisiblenya dicawang ya nanti kalau misalnya dicawang nanti otomatis sih hilang Oke kalau sudah sekarang kita bikin tulisannya guys saya mau buat tulisan di sini katakanlah tulisannya ya ini saya stop dulu aja saya mau bikin tulisan arishandos nico warisandos nico yes biar gaul lah ya katakanlah pakai ini saya please guys disini just saya besarkan guys kawade nah katakanlah seperti ini ya setah sama ya Oke di bawahnya sini juga ada lagi guys saya buat coffee shop ya hurufnya besar semua wis tapi pakai yang ini oke di sini ya kopi shop Oke kalau sudah sekarang ini kita kasih warna guys jadi untuk warnanya itu color warnanya itu nanti kita jadikan material sendiri kita beri nama biar apa ya biar mudah saja misalnya seperti ini untuk tulisan arishandos nico nanti kita buat ya kuning-kuning seperti itulah katakanlah seperti ini guys nah ini kuning ya saya beri nama di sini ya lampu teks kuning lampu teks kuning nanti kalau sudah ya saya oke lampu teks kuning ini saya aplikasikan kesini guys just dia warnaku kuning kemudian saya ya pakai yang merah ini yang merah ini yang merah untuk coffee shop just jangan lupa diberi nama lampu merah lampu kuning lampu merah sekarang tes dalam merah ya dalam merah ini disini namanya ini lap ini lampu merah 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 ini lampu kuning jadi sebelumnya ya ini kita setting dulu guys kalau belum kita setting nanti jadinya seperti ini teksnya itu ya tidak tidak percaya hanya teks-teks biasa eh wah bahkan nggak kelihatan ini nih saya coba ini saya turunkan sedikit 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 just anak kelihatan kelihatannya ini kelihatan oke ini kelihatan supaya lebih bagus lagi guys disini saya coba atur lagi ya wah ini saya atur lagi saya saya beri dom like saya beri dom like ini saya stop dulu aja saya beri dom like saya beri pemandangan ya biar ada awan-awannya seperti itu ya ngaturnya di like sini guys ada di dom like wah ini ya saya pilih kalian pilih HDRI yang cocok untuk malam hari cocok untuk malam hari itu biasanya yang banyak saya saya punya yang ini ya saya punya gambar itu banyak sekali mendung-mendung yang cocok di malam hari guys sekalian download ya carilah kan kalau siang hari itu kelihatan malam hari seperti ini karena seperti ini ya ini intensitasnya satu oke kita tes dulu ya kita tes dulu pengaturan dom like bagaimana wah ini ini dom like intensitas ini ya tingkat keterangannya kecerahannya kalau dia ini dua katakanlah ya dia agak terang sedikit option disini ya supaya menyeluruh saya pakai yang spherical oke sudah kelihatan ya awan-awannya sudah kelihatan disini awan-awannya ya jadi nanti kalau tampilannya saya per ini ya saya jauhkan ini udah tidak kelihatan ya kemudian kemudian guys kemudian supaya ya ini kelihatan ini kameranya saya atur dulu supaya agak terang sedikit ya ini saya pakai 12,5 jas nanti jadi kelihatan terang oke kemudian nanti kalau sudah bagaimana caranya supaya teks ini nanti bercahaya kita nanti menggunakan emisif guys ya ini ya nanti coba ini yang Ari Sandos dulu ya saya pakai scene aja set Ari Sandos wah ini berarti ini yang tadi apa yang kuning kalian bisa pakai ini ya bisa pakai sampel paint untuk mengaktifkan materialnya atau bisa bisa langsung dipilih disini guys tadi kan sudah ada lampu teks kuning operasi dia untuk yang ku kuning ya quick setting disini ada generik guys kalian bisa pilih emisif emisif itu berarti dia itu murub apa murub ya bercahaya nah emisif intensitas intensitasnya berapa ya intensitasnya berapa oke nanti otomatis ketika saya jadikan emisif dia langsung bercahaya seperti ini guys pengaturannya ada di emisif disini ya emisif color jadi warnanya itu banyak sedikitnya ya supaya banyak ya bercahaya kuning mantulkan cahaya kuning intensitas itu ya intensitas cahayanya kita bisa setting ya 2345 semakin terang kemudian transparansi color guys jadi dia semakin gelap itu warna kuningnya itu semakin banyak kalau semakin keputih itu dia semakin transparan ya kalau kita lihat apa namanya lampu-lampu itu kan ya agak transparan ya tapi dia mengeluarkan cahaya ya ini transparansinya ya diatur lah jenai untuk pengaturan lain-lain lainnya itu ya gampang itulah guys ini yes apa ya Yes Analah seperti itu ya 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 tinggal diatur ini saja ini beres jadi otomatis jadi nanti seperti ini ya sekarang yang merah guys yang merah yang merah berarti dimaterialis ya lampu merah ya hoa lampu merah lampu merah di quick setting langsung generiknya saya ubah jadi emisif Wah sama seperti tadi guys katakanlah ya sama ini ini tiga ini saya ubah di tengah seperti ini ayah tinggal tunggu aja biasanya agak lama guys karena ini berkaitan dengan cahaya juga jadi ditunggu aja nanti rendernya Oke jadi nanti supaya ini ya di dalamnya supaya lebih terang ini kita tambahkan cahaya nanti di luarnya juga ditambahkan cahaya ya ya biasanya kalau di luar ini tambahkan spare like kalau di dalam ya tambahkan rendernya aja bisa guys oke oke nanti kalau sudah ya kita render kita tunggu hasilnya ya oke ini saya stop dulu aja nah jangan lupa nanti di dalam guys ya di dalam di dalam-dalam-dalam-dalam-dalam-dalam ada dalam nah disini ditambahkan spare like ya biar kelihatan kemudian di luar di luar sini ya eh tadi ditambahkan plain like tadi ini ditambahkan spare like ya nggak usah besar-besarlah segini cukup nanti jangan lupa visiblenya ya dihilangkan ya nah ini oke oke mungkin cukup itu aja guys dari dari saya ada kurang lebihnya seharusnya ya mudah-mudahan bisa membantu kalian ke nanti kita lihat hasil rendernya seperti apa oke oke langsung aja kita render ya saya render ciaas Terima kasih telah menonton!